Baik terima kasih Saya harus main bola karena Demi menjaga kesehatan era COVID Dan new normal Karena kalau enggak gitu nanti enggak sehat Dan ternyata menurut Survei yang kami lakukan secara Akan mengenak orang miskin Ini survei abal-abal Kenapa? Karena COVID itu virus datang ke bank Lalu menanyakan kepada pegawai bank Apakah Pak Zuli ada utang apa tidak Begitu ada COVIDnya enggak mau datang Jadi COVIDnya rugi Ketemu orang miskin Maka yang dipilih orang kaya Sekalipun tadi Pak Rian mengatakan COVID ini akan mengenak kepada siapa saja Ternyata betul Pak Rian Pendeta juga kena kan Pendeta kena, pastur kena Kiai kena juga Terutama pendeta Kiai dan pastur yang ngeyel Yang enggak ngeyel enggak kenal Maka saya tentu berterima kasih kepada Pak Jainudin Prasojong Lalu kemudian Pak Rektor, teman-teman semua Yang untuk saya memberi sharing dalam waktu 10 menit Waktu 10 menit Tidak terlalu lama sudah 5 menit pertama 5 menit pertama saya akan bercerita bahwa COVID ini kalau menurut Tunjuan Islam Ini katanya bagian dari barakah Berkah di mana ada kesusahan Akan ada kebajikan bersama Akan ada kemudahan Surat Al-Insrah Ayat 5 sampai dengan 8 Kira-kira gitu Biar kelihatan hari Jumat Pak Rian Kalau tadi Pak Rian Dari perspektif Kristiani Saya dari perspektif agak Islam Agak Islam Kan ada yang lebih Islam dari saya Di dalam Alkitab Alkitabnya orang Islam Yang saya agak lama udah enggak baca itu Itu ternyata bahwa Tadkala ada kesulitan-kesulitan Di baliknya akan ada kemudahan-kemudahan Dan tadkala ada kesulitan Akan orang bersama-sama Untuk bersatu Untuk menghalaunya Jadi saya kira Inilah kesempatan yang sangat baik Ketika ada kesulitan Orang yang kaya Orang yang miskin Orang yang menengah Dan orang yang sangat tiring Untuk bersama-sama Menghandle Apa itu masalah Masalah itu sekarang adalah Masalah yang tidak kelihatan Tetapi ada barangnya Covid ini kayak kentut nih Kayak kentut yang Baunya luar biasa Tapi tak kelihatan Kalau dulu kempah bumi Kita bisa lihat Mana rumah yang roboh Pada saat itu ada Kebakaran Mana rumah yang kebakar Pada saat ada Langsor Mana yang kena langsor Nah Covid ini Tak kelihatan Di mana dia nempel Siapa yang akan tertempel Baru kemudian pada saat Di tes Rapid tes Orang yang mengatakan Wah ini Covid Gitu Jadi Ibarat kentut yang sangat Luar biasa berbau Tapi tak tampak Dan ini berbahaya sekali Karena orang satu ruangan Yang kena bau kentut Bisa pinsan semua Misalnya begitu-begitu Nah Covid itu Berbahaya Begitu Karena itu Dalam kondisi yang berbahaya Kita sebagai orang yang beragama Dipesankan oleh Tuhan Supaya kita berhati-hati Menjaga hidup Dalam Kebersihan Kata orang Islam An-nafadu minal iman Kira-kira gitu lah Menjaga kebersihan itu adalah Bagian daripada Orang yang beriman Kalau selama ini Orang muslim Atau orang beragama itu Selalu hidup dalam Kekumuhan Dalam kekotoran Maka mulai saat ini Hendaklah kembali Kepada kebersihan Yang kebersihan jiwa Dan juga kebersihan Halo Sorry Masih ya 5 menit pertama belum selesai Pada saat yang lain Pada saat yang lain adalah Pada saat kita Sebagian orang Mengalami kesusahan Yang luar biasa Karena tidak bisa makan Atau penghasilannya berkurang Menurut salah satu survei Yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor Akan ada pertambahan Kira-kira 12 juta Orang miskin baru Di Indonesia 12 juta orang miskin baru Di Indonesia Yang terdampak COVID-19 Padahal menurut data World Bank Dan PAPENAS Kita di Indonesia Saat ini Memiliki kira-kira 27 juta orang miskin Jadi nanti ditambah lagi 12 juta lagi Orang miskin Siapa itu Adalah orang-orang Yang kehilangan pekerjaan Baik itu Pegawai kantor Pegawai pabrik Bahkan para guru Karena sekolah-sekolahnya tutup For example Di Yogyakarta Menurut survei Yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Sewasta di Yogyakarta Yogyakarta itu Ada sekitar 197 Perguruan tinggi Sewasta Nah yang Kemudian akan bertahan Diduga hanya sekitar 6-7 Perguruan tinggi Sewasta Jadi sangat mengerikan sekali Kalau COVID ini Berlangsung Sampai dengan lebih Dari 1 tahun Sampai dengan 2 tahun Maka hanya 7 perkuruan tinggi Yang bisa bertahan Di tengah pandemi ini Atau pasca pandemi Maka kira-kira Ada 500 Karyawan dan dosen Yang akan kehilangan Pekerjaan di Yogyakarta Dari 177 Perguruan tinggi Sewasta Yang sekarang Sudah makin mengecil Tinggal mungkin Kemudian 90-an Jadi nanti Akan Berbahaya sekali Lalu kemudian Apa yang akan terjadi Lagi di Indonesia Selain penambahan Orang miskin baru Sekitar 12.000 orang Penambahan Orang miskin baru Karena dipecat dari Perguruan tinggi Dari sekolah-sekolah Sewasta Ini bersyukurlah IIN Seperti Pak J Pak Munawir Dan yang lain-lain Di dosen negeri Walaupun tidak ada Mahasiswa Gaji tetap datang Tidaklah Anda bersyukur Kira-kira begitu Hebar ya Menurut kitab suci Begitu kan Walaupun Kamu syukuri Sebab ada banyak orang Yang tidak bisa Mendapatkan gaji Yang dapat Beasiswa Sekalipun tinggal Di rumah Selama 3 bulan Tetapi Beasiswa mengalir terus Tidaklah Tidak syukuri Gitu loh kira-kira Ini Mensyukuri Sesuatu harus Lebih tinggi lagi Inilah Covid Meningkatkan keimanan Orang-orang yang Saat ini beriman Tapi mungkin Keimanannya kemarin Selalu mempertanyakan Dan mempersoalkan Kepada Pihak orang yang Lebih kaya Wah ternyata Kita itu Terima kasih kepada Tuhan Karena ada banyak orang Yang tidak bisa hidup Setelah Covid ini terjadi Nah Di Indonesia Problem tentang Covid ini Sekarang ini Setelah dibuka PSBB Terjadi penambahan Yang luar biasa Jadi kalau hemat saya Sebetulnya Saya tinggal di Yogyakarta Sebuah kota Yang tidak terlalu Zona merah Tetapi Apabila dibuka Begitu saja Dan tanpa protokol Selain kesehatan yang jelas Maka akan terjadi Penambahan jumlah Orang ODP Orang yang dalam Pantuan Bukan Orang Orang Due pendapatan Tetapi orang Dalam pantuan Karena ODP itu Bisa bermakna dua Orang dalam pantuan Dan orang Tidak punya pendapatan Nah Nah gitu Pak C Karena itu Menurut demat saya Yogyakarta Ini daerah yang Tidak merah Maka Protokol kesehatan Diterapkan Tetapi Jangan kemudian Ditutup Begitu saja Karena banyak orang Yang akan cari makan Nah Untuk daerah-daerah Yang memang zona merah Maka saya setuju Tetap Diterapkan PSBB yang ketat Sehingga Pak Tidak terjadi penularan Yang luar biasa Gitu Jadi orang-orang yang Harus Memiliki pendapatan Itu tetap harus bekerja Orang yang ke pasar Silahkan bekerja Orang yang main bola Jangan dilarang Karena main bola Itu akan Memiliki stress Begitu Orang yang keluarga Jangan dilarang Saya setuju Bahwa ada Pembatasan Perkumpulan Banyak orang Di ruang-ruang Tertutup dan ber-AC Karena para ahli Mengatakan Penyakit ini Virusnya akan Bertahan lama Dan akan menyebar Dengan baik Di tempat Di mana ruangan Ber-AC itu ada Karena itu Yang berkumpul Banyak orang Dan di ruangan Ber-AC saya setuju Dikurangi Tetapi kalau Pertemuan itu Ada di ruangan terbuka Saya kira itu Perlu dibiarkan Sebab itu Tidak ada Satupun Yang terbukti Di Jakarta Dan di Indonesia Pada umumnya Petani-petani Yang kena COVID Why? Karena petani Bekerjanya ke ladang Dan di ladang Tidak ada COVID Maka COVID Tidak nyenggol Ke pohon Tapi Tapi Kalau ke terminal Kalau ke bandara Dan itu Ke ruangan Yang tertutup Mal Maka sangat mungkin Terjadi penularan Maka daerah-daerah ini Harusnya menurut Timat saya Tetap ada protokol Kesehatan yang kuat Nah Antara pihak Pemerintah daerah Pemerintah pusat Jangan sampai terjadi Perbedaan Kebijakan Karena masyarakat bingung Salah satu survei Yang dilakukan oleh Teman-teman Ikatan Cedikawan Muslim Yogyakarta Mensurvei 199 Orang Di Yogyakarta Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Hanya 4% Kenapa? Karena Terjadinya Perbedaan Polisi Tentang penanganan COVID Yang satu Mengatakan PSBB Yang satu Mengenakan Tidak perlu PSBB Yang satu Mengenakan Ini virus Berbahaya Yang satu Mengatakan Tidak berbahaya Sehingga apa? Hanya 4% Yang percaya Kepada pemerintah Lalu siapa Yang dipercaya? Bersyukurlah Bapak Pendeta Rian Gereja Dipercaya Oke? Gereja Katolik Ataupun Gereja Protestan Dipercaya Dan itu Mohamediyah Dan Itu Dipercaya Saya belum Pendeta Pak Saya belum Pendeta Sudah 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 Mirip Pendeta Anda Sudah Mirip Pendeta Itu Itu Mirip Pendeta Dan selalu Kutip Itu Kitab Suci Sementara Sekarang Sekali Walaupun Muslim Al-Ustadz Yainuddin Hudi Prasodo Carang Kutip Al-Quran Kenal Jadi Kemudian Kita tidak Boleh Memberikan Komentar Yang berbeda Betul Dengan Pemerintah Kita penting Berkolaborasi Antara Masyarakat Sipil Pihak Negara NO Mohamediyah Gereja Katolik Protestan Mohamediyah NO PT AIN PT U Dan segala macam Haling Bekerjasama Menghalo ini COVID Yang bisa Menghantam Banyak orang Dan inilah Kesempatan Untuk orang Beriman Untuk beramal Lebih baik Lagi Gitu Kita kadang-kadang Agak Kodariah Agak terbuka Terbuka Begitu Tapi dalam Era COVID Ini kita perlu Menerapkan Teologi Yang sifatnya Jabariah Tadi dikutip Oleh Pak Rian Bahwa Gendaklah kita Taat Kepada Pemimpin Itu dia Dalam Tidaklah kita Taat Kepada Pemimpin Di atas kita Yang memberi Perintah Jangan Kemudian Kita Pemakzulan Pemakzulan Tidak Jelas Pemakzulan Bagaimana Ini kondisi Sejang COVID Tidak 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 Menurut saya Tidak Tidak Usah Gerakan Gerakan antar Iman Bersama-sama Menghalau COVID Tanpa Pandang Agama Suku Ras Dan Golongan Sehingga Kita Betul-betul Terselamatkan Tidak usah Terlalu Percaya Dengan Apa Namanya Konspirasi Teori Ini buatan Amerika Ini buatan Yahudi Ini buatan China Maktanya Ada orang Yang terkena COVID Begitu kan Bapak pendeta Maktanya Ada yang Tidak Ini adalah Konspirasi Konspirasi Bagaimana Kita Jangan Terlalu Khusuk Dalam Bersu Zon Kepada Pemimpin Kita Kalau saya Begitu Jadi Kita Sebagai orang Yang beriman Jangan Terlalu Berburuk Sangka Kepada Pemerintah Yang pusing kepala Mengurus Ini COVID Karena Jangan-jangan Mereka juga Sebetulnya Kena Tapi Diam-diam Jadi Ada Hikuman Diumumkan Sedikit Saya Sebetulnya Agak Percaya Sebetulnya Di Indonesia Lebih dari Satu juta Yang kena Cuman Kalau Diumumkan Satu juta Banyak Orang Setruk Seribu Saja Lima Ribu Paling Banyak Nanti Seratus Ribu Jangan Lebih dari Satu juta Kalau Amerika Boleh lah Karena Penduduknya Kita Ini Dari 266 Juta Kalau Kena Satu juta Habis Kita Jadi Kalau China Kena Satu juta Yang Tidak Bapak Menurutnya Satu Miliar Lebih Cuman Kalau Diumumkan Nah Tadi Pak Rian Mengatakan Kita Jangan Terlalu Percaya Ho Saya Kira Saya Setuju Tentak Mengumumkannya Perlahan-lahan Hari Demi Hari Dan Tidak Menyebutkan Nama Serta Tempatnya Menurut saya Ini Bukan Ho Tapi Dalam Rangka Menjaga Psikologi Orang Indonesia Menjaga Psikologi Itu Penting Sekali Karena Begitu Kita Psikologinya Terserang Yang Tadinya Tidak Sakit Menjadi Syakit Yang Tadinya Tidak Mau Menyerang Menyerang Kita Menyerang Maka Dari Itu Menurut saya Ini adalah Perlu Kebijakan Dalam Respon Tentang Pandemi COVID-19 Terima Kasih Saya Kira Begitu Mas Moderator Pak Jeng Serta Bapak Pendeta Dan Calon-calon Pendeta Yang Lain Salam Terima Terima Terima